Terima kasih telah menonton 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 Setelah itu, Park Chan-ho langsung menemui Gang Su-chol dan mencoba menghubungi Choi Do-ha Tapi Choi Do-ha mengabaikan Park Chan-ho Dia sangat berterima kasih kepada Gang Su-chol Karena sekarang dia tak perlu melakukan apapun Dan memperingatkan Gang Su-chol untuk segera menemukan Big Mouse Karena kalau tidak, Gang Su-chol akan menjadi petugas biasa seperti sebelumnya Suasana di penjara menjadi tak kondusif karena para tahanan mulai berontak Di sana mereka juga mulai berkelahi dan Park Young-up menjadi sasaran empuk para tahanan sebab dia adalah orang yang tahu tentang Big Mouse Sementara itu, Hye Jin yang baru kembali ke Korea dijemput oleh Komi Ho Yang dia tak tahu adalah Dr. Han mengikutinya Setelah Komi Ho pergi, Hye Jin dikagetkan dengan Dr. Han yang saat itu berada di belakangnya Dan pas sengaja Dr. Han menusuk Hye Jin yang saat itu sedang membela diri Cui Doha datang dan melihat Hye Jin yang berlumuran darah Dan saat itu Dr. Han terlihat sangat ketakutan Tanpa rasa simpati, Cui Doha mengambil potsel Hye Jin dan melihat isi pesannya dengan Mi Ho Setelah melihat pesan itu, dia segera menghubungi Gang Su-chol dan menyuruhnya untuk membunuh Mi Ho dan Park Chan-ho Gang Su-chol dan bawahannya segera membuat kerusuhan Sedangkan Park Chan-ho menunggu kedatangan Big Mouse Karena sebelumnya dia meminta kepada Park Young-up untuk mempertemukannya Namun, yang tadi sangka adalah orang yang di depannya nopak Sepertinya Park Chan-ho percaya bahwa nopak adalah Big Mouse dan menanyakan mengapa dirinya lah yang dipilih Nopak bercerita kalau Park Chan-ho seharusnya sudah mati di saat mengambil kasus makalah Profesor Seo Tapi ada seseorang yang meminta untuk menyelamatkan Park Chan-ho dengan cara mengubahnya menjadi Big Mouse Park Chan-ho sekarang juga mengetahui mengapa nopak sangat terobsesi dengan makalah Profesor Seo Itu karena dia ingin balas dendam dan mencari tahu siapa pembunuh putrinya Lalu Park Chan-ho berkata bahwa dia akan membuat penawaran Tak lama dari itu, nopak mendapat panggilan dan mengatakan kepada Park Chan-ho kalau istrinya dalam bahaya Park Chan-ho langsung bergegas pergi dan segera menghubungi Miho Memintanya untuk segera meninggalkan ruangan Miho segera bergegas pergi sambil membawa sampel darah yang telah ia kumpulkan Sayangnya semua jalan keluar telah terkunci Miho kembali menghubungi Park Chan-ho karena tak ada jalan keluar Park Chan-ho menyuruh Miho untuk kembali ke ruang medis dan bersembunyi Di saat itu, Park Chan-ho malah bertemu dengan para petugas yang membuat perkelahian tak bisa dihindari lagi Untungnya, ketua yang dibawahannya datang membantu Park Chan-ho kembali pergi Tapi sayangnya saat gerbang itu digunci Di saat Park Chan-ho mulai putus asa, Park Yong-yap dan nopak datang dan membantu dengan membawa Park Chan-ho ke ruang medis Komiho yang saat itu sedang bersembunyi dikagetkan dengan seseorang yang memecahkan kaca Dan di saat orang itu masuk Komiho langsung menancapkan jarum yang telah ia persiapkan Tak lama dari itu, seseorang menerobos pintu dari depan Miho tak tinggal diam Dia mencoba melawan orang itu Namun sayangnya ia harus terpojokan Untungnya, si psikopat datang dan membantu Miho Gansu-chol datang sambil membawa pistol Dan langsung melumpuhkan si psikopat Miho kembali terpojok Dan di saat itu, Park Chan-ho datang Ia menghanjarnya dengan membabi buta Park Chan-ho, Miho, Park Jong-up, dan nopak tak mempunyai jalan keluar Karena di luar, para petugas sudah menunggu mereka Di situ, nopak menerima tarawan Park Chan-ho Tempo lalu Tawaran itu adalah menangkap Big Mouse Agar dirinya bisa melampaui Big Mouse Park Chan-ho langsung menghubungi Gong Ji-hon Dan memintanya untuk segera ke penjara Choi Doha juga pergi ke penjara setelah Gansu-chol tidak bisa ia hubungi Mereka berdua bertemu di luar penjara Dengan bangga, Gong Ji-hon mengatakan kalau hal besar akan terjadi Kembali ke Park Chan-ho yang mulai membergul nopak dan membawanya keluar dari ruangan medis Sambil menodongkan pistol Kejaksaan langsung menahan nopak dan Miho memberikan sampel darah Telah ia terdapatkan untuk memancing Big Mouse Kesokannya, Park Chan-ho menghadiri persidangannya Dan dinyatakan bebas setelah jaksa mencabut tuduhannya Kini, Park Chan-ho menjadi orang yang paling terkenal karena berhasil menangkap Big Mouse Di kantor, Park Chan-ho meminta Miho untuk tidak terlibat lagi dan membiarkannya mengurus semuanya Lalu, Miho menanyakan tentang sampel darah yang telah lama ia simpan Ternyata, yang ia berikan kepada Gong Ji-hon bukanlah darah milik para tahanan telandat Melainkan milik Park Chan-ho dan yang lainnya Gong Ji-hon menerima hadiah dari tetua setelah ia berhasil menangkap Big Mouse Serta bukti sampel darah Tapi semua berubah setelah tetua yang melihat aksi Park Chan-ho yang melakukan konferensi purse Dan menyebut bahwa dia akan mengungkapkan kebenaran tentang makalah Profesor Seo Park Chan-ho juga berniat mengajukan jaminan untuk Big Mouse Di sisi lain, Miho berhasil menemukan tempat para tahanan bekerja Tapi, tiba-tiba saja bangunan roboh yang membuat banyak orang keluar dengan penuh luka Miho langsung masuk dan membantu orang yang butuh pertolongan sambil memvideokannya Dia terus masuk lebih dalam sampai akhirnya bertemu dengan si psikopat yang saat itu tertimpa bebatuan Di kediaman, tetua Kang yang memberitahu kepada Choi Doha tentang masa lalunya Yang dimana ditinggalkan oleh seorang teman karena perbedaan pendapat Yang ketua tak tahu adalah Choi Doha adalah anak temannya yang mati akibat kecelakaan Permintaan jaminan Big Mouse diterima No Park dan Park Chan-ho pergi ke restoran tempatnya tinggal Di sana, Park Chan-ho meminta nama orang yang menyelamatkannya Karena meskipun dia sudah berpikir keras, tapi tidak ada satu namapun yang terbesit di kepalanya No Park meminta Park Chan-ho kembali lagi besok malam Dan dia akan mempertemukannya Tapi setelah Park Chan-ho keluar dari restoran Tiba-tiba saja Tiba-tiba saja Tiba-tiba saja Terima kasih.